Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat petani semua apa kabarnya tentunya sehat ya sudahkah anda menanam hari ini tentunya salam hijau dari saya Nardisu nah hari ini saya ingin melakukan spray tanaman padi saya yang kedua jadi topik utama hari ini saya ingin membahas soal bercak daun bisa teman-teman lihat ini bercak daun jadi bercak daun ini diakibatkan oleh serangan dari jamur biasa bercak daun ini rentan terhadap tanaman padi parieta serang jadi kalau tanaman parieta serang cenderung lebih mudah terserang oleh bercak daun ini jadi kalau bercak bercak daun ini tidak segera kita kita kedalikan kita basmi maka nanti berakhir dengan keresek daun nah jadi kalau seandainya sudah keresek daun maka padi kita pun tidak akan berproduksi dengan baik sehingga kualitas padi kita juga menurun tentunya penghasilan kita juga menurun nah oleh sebab itu saya ingin memberikan informasi untuk pengendalian bercak daun ini agar supaya tidak meluas artinya tidak melebar ke daun-daun dan tanaman yang lain nah jadi langsung saja saya aplikasikan ini saya menggunakan insektisida jadi spray pertama semalam spray pertama yang pertama saya saya menggunakan untuk ulat daunnya saya menggunakan bahan aktif metomil nah jadi ini metindo bereknya metindo saya menggunakan ini timbul pertanyaan ataupun tidak sependapat dengan saya ada teman-teman yang berpendapat bahwasannya metomil ini tidak boleh di aplikasikan ke tanaman padi sebab akan membunuh hama-hama yang menguntungkan untuk tanaman padi nah sedikit saya jelaskan sebenarnya metomil ini boleh kita lakukan untuk pembasmian hama pada tanaman padi dengan catatan dosis yang kita gunakan itu tidak terlalu berlebihan makanya saya selalu merekomendasikan kepada teman-teman menggunakan eh insek ini insektisida ini hanya lima gram per tangki per tangki ya hanya lima gram per tangki makanya tidak terlalu berpengaruh negatif ataupun tidak berpengaruh negatif sama sekali nah hal ini bukan karena atas pemikiran saya sendiri ini saya jelaskan tidak berpengaruh karena saya sudah berdiskusi kepada orang pertanian bahkan saya berdiskusi berdiskusi dengan penjual pesticida ini jadi sebenarnya tidak berpengaruh asalkan penggunaannya tidak berlebihan nah jadi langsung saja saya campurkan ini ini saya campurkan lima gram lima gram setengah sendok makan tidak lebih nah kemudian untuk pembasmian bercak daun seperti yang saya katakan tadi ini ini saya menggunakan pengi sidah pengisida berbahan aktif piraglorotobin piraglorostrobin 250 gram per liter bisa teman-teman lihat ini merek dagang ya saya tunjukkan nah saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan ini untuk pengendalian bercak daun nah jadi ini berhubung saya takar sendok aja saya berikan satu sendok penuh ini sedikit menetes enggak ada masalah sebenarnya nah setelah ini untuk penambahannya saya campurkan dengan POC ini pupuk pelengkap cair pupuk pelengkap cair plus JPT saya rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan ini ketika ingin membasmi bercak daun kedua ini untuk penggunaan POC ini saya pakai 10 tutup nah 10 tutup ini satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan puluh Oke saya jelaskan sedikit jelaskan untuk kegunaannya jadi ini kegunaannya untuk memperbaiki sel-sel tanaman daun ini akan memperbaiki sel-sel daun sementara untuk ini fungisidanya ini sebagai pembersih pembersih daun jadi kalau seandainya sel daun bersih kemudian ditambahkan ini lagi maka semakin bagus nah jadi sekali lagi saya ini tidak menjual produk tidak mempromosikan produk berhubung saya juga nanti males menjawab terlalu banyak pertanyaan makanya saya jelaskan di video saja Oke jadi saya menggunakan cuman tiga tiga nah mengenai antrakol kenapa saya tidak menggunakan antrakol sebab saya sudah menggunakan ini karena ini juga fungisida jadi salah satu saja kalau dua-dua saya pakai ya terlalu berlebihan karena ini masih usia pertumbuhan belum diusia pembuahan Oke langsung saja saya campurkan Oke langsung di aplikasikan jangan lupa pakai masker ketika melakukan penyeprayan selamat menikmati 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 oke saya sudah selesai melakukan penyemprotan penyemprotan yang kedua setelah tanam nah jadi seperti ini jadi saya tadi melakukan penyemprotan dari mulai jam setengah 7 pagi dan selesai hari ini jam setengah 9 Jadi 2 jam sudah cukup 2 jam itu waktu terbaik Untuk penyemprotan Nah Jadi ini tanaman saya Sudah kena bercak daun Jadi kalau seandainya Tidak kita Obati segera Maka ini akan merambat Maka berakhir dengan Kresek daun Jadi kalau kresek daun cukup berbahaya Jadi itu saja untuk teman-teman semua Semoga video saya ini bermanfaat Dan menghibur tentunya Jangan lupa subscribe channel youtube saya Kalau menganggap video saya ini penting Kalau tidak penting cukup di like saja Dan Saya ucapkan terima kasih Untuk partisipasi dan dukungan dari teman-teman semua Untuk membangun channel Channel sederhana Channel youtube saya yang sederhana ini Oke Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Jangan lupa bahagia Dadah Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Datera